Intro Kita kan hidup ada tiga dimensi Masa lalu, masa sekarang, masa akan dasar Masa lalu kenangan, masa sekarang kenyataan, masa akan datang harapan Kenyataan hari ini adalah hasil masa lalu Harapan akan datang adalah apa yang kita kerjakan hari ini Kita lihat Manusia termasuk makhluk yang diciptakan Allah memiliki kelem, ke semua kelengkapan Lakot kolaknal insan nafi asani takwin Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya Kita lihat dulu Manusia diciptakan ada mata atau kelihatan Mata manusia tidak dilepak di tepi Mata manusia tidak dilepak di belakang Tapi manusia dilepak matanya di depan Kalau mata di depan, kalau begitu kita harus menetap ke depan Jangan kita melihat ke belakang Pengalaman yang lalu ya pelajaran Tapi pengalaman yang akan datang Itu adalah harapan kita untuk berbuat untuk hari ini Manusia itu pertama ingin hidup Kedua ingin mempertahankan hidup Yang ketiga ingin hidupnya hari ini lebih baik dari kemarin Hari esoknya lebih baik dari hari ini Kita lihat Kalau Anda bawa kucing Lalu masuk dalam perahu Setelah itu di tengah laut Anda campakkan di tengah laut itu kucing Begitu dicampakkan di tengah laut kucing Kucing akan berusaha berenang ke tepi Kenapa dia berenang ke tepi? Karena dia ingin mempertahankan hidup Dan dia tidak ingin mati tenggelam di dalam laut Masa iya Kita dihadapkan dengan masalah kita biarkan ke dalam Jadi masalah begini-begini kita Kalau begitu lebih baik hidup kucing Meskipun kucing itu sendiri Satu contoh mungkin tidak bisa diikuti Kenapa? Kucing itu termasuk kepada makhluk yang selalu berhayal Kenapa kucing berhayal? Kucing senang makan ikan dibanding makan tikus Hadapkan ke depan kucing Seekor tikus, seekor ikan Maka kucing lebih memilih makan ikan Kedua Kucing sering makan tai ikan Tapi tidak makan tai tikus Kucing kepala ikan pun dia makan tulang-tulangnya Tikus kalau sudah dua hari mati Dia tidak mau makan lagi Tapi ikan masih busur-busur dia makan Itulah kucing kenapa kucing makan ikan Karena kucing tahu bahwa Ikan banyak mengandung gizi Meskipun dia tidak pernah ikut seminar tentang gizi Kucing senang makan ikan Ikan ada di dalam air Adakah kita melihat bahwa kucing nyepur ke dalam air untuk menangkap ikan? Tidak pernah sekalipun Bahkan kalau hari hujan Kena air hujan saja Kucing akan lari-lari cepat masuk ke dalam rumah Kalau begitu Ingin mendapatkan sesuatu yang tinggi Tetapi tidak mau menanggung resiko Jadi orang memiliki pengalaman buruk Pengalaman buruk yang dia lakukan itu Dia tidak coba lagi Nah dia kan hati-hati berhayal saja Seperti sekor kucing berhayal makan ikan Tapi ikan ada di dalam air Dan dia tidak mau mengambil resiko Oh pengalaman buruk? Silahkan ada masalah Pengalaman itu adalah buruk yang berharga Nanti kita akan mencoba Orang kalau sudah ada pengalaman buruk Dia tidak akan mengulangi pengalaman buruk itu Yang kedua kali Nah itu orang cerdas Kita akan tahu disana lubang Karena kita pernah masuk lubang Dan kita akan lewat ke pinggir lubang itu Untuk menggantar Dia akan pernah masuk lubang kembali Nah itu Jadi kalau memiliki pengalaman yang buruk Yang tidak mungkin mengerikan segala macam Itu menjadi pelajaran Dan itu dicatat Oh saya begini, 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 begini Nanti akan datang saya akan merobah Maka pengalaman itu menjadi Buruk yang berharga Yang akan datang Untuk menjadi pedoman kita dalam Mengcapai kehidupan